Alibaba Tiba-tiba, dia menyadari ada sekelompok pria berkuda menuju ke arahnya, dan mereka tidak terlihat ramah. Mereka pasti para pencuri, aku harus segera bersembunyi. Alibaba menyembunyikan keledainya di balik semak, dan memanjat sebatang pohon. Orang-orang itu datang dan berhenti tepat di bawah pohon itu. Alibaba menghitung, mereka semuanya berjumlah empat puluh orang. Orang-orang itu menurunkan beberapa tas besar yang berat dari kuda mereka. Alibaba menyadari bahwa orang-orang tersebut adalah pencuri. Pimpinan pencuri maju ke sebuah batu besar, dan mulai berteriak. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Batu besar itu menggelinding dan terbuka seperti sebuah gerbang, dan muncullah sebuah gua. Para pencuri masuk satu persatu sambil membawa tas yang berat itu. Tak lama kemudian, gerbang gua menutup secara otomatis. Alibaba tak percaya pada apa yang dia lihat. Tak lama kemudian, batu itu terbuka lagi, dan pencuri tersebut keluar. Terakhir, pemimpin pencuri keluar, lalu berbalik ke arah gerbang itu, dan berkata, Batu besar itu segera tertutup, dan para pencuri melompat ke atas kudanya, lalu pergi. Alibaba turun dari pohon, dan langsung menuju batu besar itu. Dia meneriakan kata yang diingatnya tadi. Gerbang tersebut terbuka dengan suara berisik. Alibaba masuk dengan ragu. Dia terkejut pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu penuh dengan emas, perak, kain mahal, berlian, dan kotak harta karun. Alibaba melihat berkeliling, mengambil tiga buah kantong, dan pergi. Dia mengembalikan batu tersebut, dan mengulangi ucapan yang dia dengar dari pemimpin pencuri. Sesame tertutuplah! Alibaba menaruh tasnya ke atas keledai dan pulang. Ketika tiba di rumah, Alibaba menunjukkan tas itu kepada istrinya. Sang istri tak percaya, dan berpikir Alibaba mencurinya. Dari mana kau menemukan emas banyak ini? Alibaba menjelaskan semuanya kepada istrinya. Hal itu membuat istri Alibaba sangat senang, dan mereka mulai mengemasi barang mereka. Ayo lihat berapa banyak uang yang kita punya. Jangan! Ayo kita gali lubang dan sembunyikan emasnya. Keluarlah dan gali lubang. Aku akan pinjam gelas pengukur dari kakakmu, Kasim. Kakak Alibaba, Kasim, adalah seorang pedagang kaya, tetapi sangat serakah. Dia tak pernah membantu Alibaba, jadi Alibaba memperingatkan istrinya. Jangan bicara apapun tentang emas itu, tak seorang pun yang boleh tahu. Istri Alibaba pergi ke rumah Kasim dan meminjam gelas pengukur. Karena tahu bahwa mereka sangat miskin, Kasim segera bertanya. Kenapa kau memerlukan gelas pengukur? Kau tak punya uang. Istri Alibaba segera mengarang cerita bohong. Tentu saja Kasim tidak mempercayainya. Dia diam-diam menaruh madu di bawah gelas, dan memberikan gelas itu kepada istri Alibaba. Ketika istrinya pulang, Alibaba dan istrinya mulai mengukur emas tersebut. Dan Alibaba mengubur emas yang telah dia hitung ke dalam sebuah lubang. Setelah mereka mengubur semua emas itu, istrinya mengembalikan gelas pengukur tersebut. Tetapi tak menyadari adanya emas yang menempel di bawah gelas. Ketika Kasim menerima gelas tersebut, ia langsung melihat ke bawahnya. Ketika melihat emas itu, dia sangat kaget. Aku penasaran dari mana Alibaba menemukan emas ini. Kasim tak bisa tidur semalaman. Ketika pagi datang, dia bangun dan langsung pergi ke rumah Alibaba. Dan dia menunjukkan emas yang menempel di bawah gelas itu. Alibaba, kupikir kau ini miskin. Dari mana kau menemukan emas ini? Alibaba menceritakan semuanya supaya Kasim tidak memberitahu semua orang tentang emas itu. Jika kau tak menunjukkan letak gua ini, aku akan memberitahu para pencuri tentangmu. Tapi Kasim... Alibaba tahu Kasim akan melakukan apa yang diucapkannya. Tak ada pilihan, mereka pergi ke gua itu. Guanya ada tepat di belakang batu ini. Sekarang ayo pergi dari sini. Para pencuri mungkin datang sebentar lagi. Alibaba dan Kasim pulang ke rumah. Tetapi Kasim masih memikirkan gua itu. Dia segera membawa dua ekor keledai dan pergi ke gua. Ketika tiba di depan pintu gua, dia mengulangi perkataan yang dia pelajari dari Alibaba. Sesami terbukalah. Batu besar itu tiba-tiba mulai bergerak dan gerbang ke gua pun terbuka. Kasim tak percaya. Dia kehabisan kata-kata tentang pemandangan di dalam gua. Emas yang berkilauan membuatnya terpesona. Dengan buru-buru, dia mulai mengisi tas yang dia bawa dengan emas sebanyak yang dia bisa. Ketika tak ada tempat lagi, dia kembali ke gerbang. Tetapi gerbangnya tertutup. Dan sialnya, dia lupa kata Sandi untuk membuka gerbang. Jadi dia mulai mengarang dan mencoba membuka gerbang itu. Pintu terbukalah. Batu terbukalah. Gandum terbukalah. Apapun yang dia ucapkan, gerbangnya tidak mau terbuka. Kasim mulai panik. Dia mencari gerbang lain, tetapi tak menemukan apapun. Tak lama kemudian, para pencuri kembali ke gua mereka. Saat mereka melihat keledai Kasim, mereka menjadi curiga dan menghunus pedang mereka. Sesami terbukalah. Ketika gerbang terbuka, para pencuri menangkap Kasim dan menghajarnya. Jadi inilah pencuri yang mengambil emas kita. Ketika malam hari tiba, dan Kasim tidak kembali ke rumah, istrinya jadi sangat khawatir. Dia berlari ke rumah Alibaba dan meminta tolong. Alibaba juga khawatir tentang apa yang menimpa Kasim. Jadi Alibaba pergi ke gua dan melihat seekor keledai berdiri di depan gua. Itulah saat dia tahu bahwa kakaknya ada di dalam gua dan dibunuh oleh para pencuri. Dia pergi kepada istrinya dan menceritakan semuanya. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Tak lama kemudian, Alibaba dan istrinya mulai tinggal di rumah Kasim. Mereka mulai menjalankan bisnis Kasim dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Mereka menjadi semakin kaya raya. Selama ini, pemimpin pencuri menyadari bahwa emas di guanya semakin berkurang setiap hari. Jadi dia memerintahkan seorang pencuri untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Pergilah ke kota dan lihat sekeliling apakah ada orang kaya baru dan yang berbelanja banyak. Ketika pencuri berkeliling di pasar, dia melihat Alibaba berbelanja dengan emas di tangannya. Jadi dia mengikuti Alibaba pulang. Ketika Alibaba pulang, pencuri tersebut menandai pintu rumahnya. Ketika hari gelap, istri Kasim keluar untuk memberi minum hewan. Dan saat itu, dia melihat tanda di pintu. Dia menyadari bahwa tanda itu bukan untuk hal yang baik. Jadi dia mengambil cat dan menandai semua pintu di lingkungannya. Saat pagi menjelang, empat puluh pencuri datang untuk menemukan rumah Alibaba. Tetapi mereka melihat bahwa semua pintu ditandai dengan tanda yang sama. Mereka pun kembali. Tetapi pemimpin pencuri tetap ingin menemukan Alibaba. Dia menyamar dan mulai berkeliling pasar. Dia akhirnya menemukan Alibaba dan mengikutinya ke rumah. Mengutuk pintunya, Alibaba menjawab. Aku datang dari jauh. Aku membawa guci-guci penuh minyak zaitun. Kudengar kau adalah pedagang terkaya di area ini. Mungkin kau ingin membelinya. Alibaba mengundang pemimpin pencuri untuk makan malam. Mengira bahwa dia juga seorang pedagang. Pencuri itu membawa empat puluh guci minyak zaitun ke dalam rumah Alibaba. Dan Alibaba menyuruh pelayannya menyiapkan meja makan istimewa. Alibaba ingin menjamu tamunya malam itu. Tentu saja tamunya menerima tawaran itu. Ketika Alibaba dan pencuri itu makan malam, istri Kasim yang bijak pergi melihat guci minyak zaitun itu. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik. Apakah kita keluar sekarang? Jangan, jangan, belum waktunya. Ketika istri Kasim tahu bahwa ada pencuri di dalam guci itu dan bukannya minyak zaitun, dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Dia segera pergi ke dapur dan mendidihkan minyak. Lalu dia kembali dan menuangkan minyak mendidih ke setiap guci. Tentu saja para pencuri terpanggang diam-diam. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, pemimpin pencuri datang ke samping setiap guci. Kalian bisa keluar sekarang. Ketika tak ada jawaban, dia bertanya lagi. Apa kalian tidur? Ketika dia bertanya lagi dan tak mendapatkan jawaban, dia membuka salah satu guci. Dia kaget. Dan tahu bahwa dia juga akan tertangkap, dia segera melarikan diri dan tak pernah kembali. Keesokan paginya, istri Kasim memberitahu Alibaba tentang apa yang terjadi. Kini mereka tahu bahwa mereka tak perlu khawatir tentang pencuri itu lagi. Dan akhirnya, Alibaba dan keluarganya hidup bahagia dan kaya raya. Terima kasih telah menonton!